Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah Aceh bertekad untuk menguatkan sektor pertanian dan fokus pada penguatan komoditi padi, jagung, dan kedelai. Sebagai langkah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tiga komoditi tersebut, pemerintah Aceh telah merancang program upaya khusus penguatan tanaman padi, jagung, dan kedelai, atau disingkat UPSUS Pajale. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh Dr. Andes Dermawan saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Aceh Irwan Yusuf saat membuka secara resmi rapat koordinasi membahas upaya khusus tanaman padi, jagung, dan kedelai di Promisi Aceh tahun 2018 di Amel Convention Hall telah saat 8 Mei 2018. Seluruh pihak dan pemangku kebijakan terkait serta masyarakat, kata Dermawan, harus terlibat aktif dalam upaya peningkatan produktivitas Pajale ini. Selain itu, keterlibatan Kodam Iskandar Muda serta seluruh jajarannya di daerah sangat penting dalam menyatukan gerak langkah, serta mendukung upaya tersebut sehingga apa yang ditargetkan tercapai. Dermawan mengungkapkan beberapa langkah strategis telah disiapkan, diantaranya perluasan areal tanam secara berkelanjutan, pengamanan areal tanam dari organisme pengganggu dan dampak perubahan iklim, serta mendistribusikan pupuk bersubsidi, penyediaan benih, penyediaan sarana produksi, pelatihan petani, penguatan kelembagaan, dan penerapan teknologi kepada para petani binaan. Pemerintah Aceh, kata Dermawan, siap menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mensukseskan UPSUS Pajale ini, termasuk dengan TNI yang beberapa tahun terakhir aktif memperkuat sektor pertanian di Aceh. Terima kasih telah menonton!